Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan untuk membuatmu 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 membuatmu. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang baru saja tiba di kota Juxi. Xiaoyan pun segera bertanya kepada si driver mereka berada di distrik mana. Driver pun segera berkata bahwa mereka berada di Ras Iblis. Xiaoyan pun mengangguk namun tujuan Xiaoyan datang ke kota Juxi adalah untuk menemukan lanyau dari Ras Manusia. Xiaoyan pun segera bertanya bagaimana jika Xiaoyan ingin pergi ke distrik Ras Manusia. Si driver pun segera menjelaskan setelah Tuan Xiaoyan memasuki kota maka Tuan Xiaoyan bisa pergi ke timur dan lurus ke bawah. Jika Tuan Xiaoyan dapat menemukan titik teleportasi lubang cacing maka Tuan Xiaoyan dapat pergi ke area Ras Manusia. Xiaoyan pun segera berterima kasih sebelum akhirnya segera turun dari burung tersebut. Xiaoyan pun segera berjalan dan bergabung menuju ke kerumunan. Pada saat ini Xiaoyan terkagum-kagum melihat banyak toko yang bertebaran di sini. Toko-toko ini menjual banyak barang langkah yang benar-benar membuat Xiaoyan ngiler. Xiaoyan pun terus berjalan sambil melihat sekeliling hingga akhirnya Xiaoyan pun sampai ke lubang cacing. Xiaoyan melihat 6 lubang cacing besar di kejauhan dan menghadap ke 6 arah yang berbeda. Xiaoyan pun dengan cepat menemukan lubang cacingnya menuju ke arah Ras Manusia. Xiaoyan pun segera membayar 1000 koin emas sesuai dengan kebutuhannya sebelum akhirnya Xiaoyan pun segera memasuki lubang cacing. Begitu masuk Xiaoyan sudah berada di perahu kecil yang cantik dan ini benar-benar sama dengan apa yang ada di benua Doki. Sudah banyak orang yang naik di kapal ini dan duduk bersila bermeditasi. Akhirnya Xiaoyan pun segera duduk bersila dan ikut bermeditasi. Setelah kurang lebih 1 jam Xiaoyan pun akhirnya tiba di tempat tujuan. Xiaoyan pun segera keluar dari lubang cacing dengan penuh keraguan dan kekaguman. Dengan membayar 1000 koin namun perjalanan ini benar-benar sangat cepat. Setelah Xiaoyan melangkah keluar Xiaoyan pun akhirnya mengangkat kelapanya sedikit. Keterkejutan sekali lagi melonjak di wajah Xiaoyan. Di hadapan Xiaoyan ada sebuah bangunan besar yang menjulang tinggi yang menghalangi seluruh pandangan Xiaoyan. Melihat dari tulisan yang terpampang besar Xiaoyan seketika menyadari bahwa ini adalah kasino super besar. Xiaoyan pun segera pulih sebelum akhirnya mengingat instruksi dari King Haoran. Menurut instruksi dari King Haoran Xiaoyan harus menyusuri jalan untuk menuju ke tempat klan Yau berada. Akhirnya Xiaoyan pun segera berjalan dengan rasa ingin tahu di sepanjang jalan ketika Xiaoyan melihat sekelilingnya. Banyak toko yang menjajakan barang-barang dan bahan-bahan obat langka di sekitar sini. Tak lama setelah itu Xiaoyan melihat pavilion yang sangat besar dengan tulisan gedung harta karun. Jelas bahwa ini adalah toko yang menjual harta karun dan semua jenis harta karun aneh pasti dijual di sini. Xiaoyan pun segera melangkah menuju ke gerbang dan sebuah aula dengan area terluas segera muncul di hadapannya. Xiaoyan pun melihat sekeliling dan Xiaoyan seketika menyadari bahwa ini bukanlah barang-barang yang dinasa. Setelah agak cukup lama melihat-lihat mata Xiaoyan pun akhirnya tertuju pada ramuan berwarna biru. Ramuan ini disebut dengan Bin Lanzi dan memang relatif jarang. Xiaoyan pun segera mendekat dan menyadari bahwa harga dari ramuan ini seharga 500 pola naga. Xiaoyan pun menatap laki-laki yang menjual ramuan tersebut dan meminta tolong untuk menunjukkan ramuan obat ini. Bocah tersebut pun segera mengangkat kelapanya dan melihat penampilan Xiaoyan sebelum akhirnya bertanya apakah Xiaoyan yakin ingin ramuan obat ini. Menanggapi pertanyaan dari bocah tersebut Xiaoyan pun seketika menganggup. Sementara itu bocah tersebut segera kembali bertanya apakah tuan ini ingin melihatnya atau membelinya. Jika tuan ingin membelinya maka harganya 500 koin pola naga. Namun jika tuan ingin melihatnya Xiaoyan pun segera melambaikan tangannya dan menyadari maksud dari pemuda ini. Xiaoyan yang malas berdebat pun segera berkata bahwa ia ingin melihat terlebih dahulu dan jika produknya benar maka Xiaoyan akan segera membelinya. Bocah laki-laki itu pun tak menyangka bahwa Xiaoyan akan menjawab dan menghentikan perkataannya. Pelayan kecil ini benar-benar tercengang dan tepat ketika ia hendak meraih cabang biru tersebut. Sebuah suara segera terdengar tidak jauh di belakang Xiaoyan. Suara tersebut bertanya kepada si bocah produk baru apa yang baru saja datang. Bocah itu pun segera menarik tangannya yang terulur dan segera menangkupkan tangannya ke arah sosok tersebut. Ekspresinya pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan rasa hormat. Bocah tersebut pun segera berkata bahwa ia sudah lama tidak melihat Tuan Su. Pada saat ini sekumpulan produk baru baru saja tiba dan ia akan segera menunjukkannya. Ia pun segera berdiri tegak dan segera menghampiri sosok yang bernama Tuan Su. Menyadari hal tersebut Xiaoyan pun seketika mengerutkan keningnya. Sementara laki-laki yang bernama Tuan Su ini segera berjalan mendekat. Ia melirik ke arah tempat bocah laki-laki tadi mengulurkan tangannya dan melihat cabang biru Bin Lan yang samar. Ia pun segera mengangguk dan berkata apakah Bin Lan Si ini baru datang. Sepertinya barang ini lumayan dan ia ingin benda ini bungkus benda ini untuk dirinya. Pria ini mengenakan pakaian mewah dan segera berjalan ke sisi Xiaoyan. Ia dikawal oleh dua orang pria parubaya dan tampak seperti orang kaya. Pria tersebut pun segera melirik ke arah Xiaoyan yang pada saat ini mengenakan jubah hitam polos. Sementara itu Xiaoyan diam-diam mendeteksi kekuatan dari Tuan Su ini. Menurut perkiraan Xiaoyan kekuatannya sama dengan Xiaoyan yang berada di bintang tiga dodi. Namun pada saat ini Xiaoyan tidak dapat mendeteksi kekuatan kedua pria parubaya di belakangnya. Sementara itu bocah pelayan pun dengan gembira segera menganggukkan kelapanya dan saat ia hendak mengambil Bin Lan Si. Xiaoyan pun dengan tegas memanggil bocah tersebut dan memerintahkannya untuk menunggu. Tangan bocah itu pun segera berhenti di sana setelah ia mendengar teriakan dari Xiaoyan. Xiaoyan pun segera menoleh dan mulai berbicara kepada Tuan Su. Xiaoyan memohon maaf karena ia adalah orang yang pertama kali jatuh cinta dengan cabang biru ini. Setelah itu Xiaoyan pun berbalik menuju ke arah si bocah dan berkata bahwa ia telah memberlinya terlebih dahulu. Pelayan kecil itu pun memandang ke arah Xiaoyan kemudian ke arah Tuan Su dan tidak tahu harus berbuat apa untuk saat ini. Di sisi lain pria yang bernama Su Gong Si sepertinya tidak marah. Ia pun segera bertanya bukankah Tuan baru saja mengatakan bahwa ia jatuh cinta terlebih dahulu. Jika begitu permasalahannya maka Su Gong Si telah memesan benda ini sejak lama. Ia pun segera menoleh ke arah bocah tersebut dan segera memastikan bukankah memang begitu keadaannya. Pelayan itu pun menatap ke arah Tuan Su sebelum akhirnya tertekun sejenak dan terpaksa mengangguk. Bocah itu pun segera berkata bahwa Tuan Su sudah memesan cabang biru ini sejak lama. Menanggapi hal tersebut mulut Xiaoyan pun seketika sedikit melengkung. Xiaoyan mengabaikan Tuan Su dan berkata langsung kepada bocah tersebut. Xiaoyan berkata untuk jangan bermain-main dengan Xiaoyan dan bongkus benda itu untuknya. Merasa diabaikan oleh Xiaoyan Tuan Su ini seketika ekspresinya berubah menjadi gelap. Ia pun segera bertanya dari mana bocah udik desa ini berasal. Ia benar-benar berani mengambil barang darinya. Xiaoyan yang mendengar perkataan tersebut pun jelas menyadari bahwa kata-kata tersebut bertujuan untuk menghina. Akhirnya tanpa menoleh Xiaoyan segera berkata bahwa ini pertama kalinya Xiaoyan datang ke kota Juxi. Menanggapi hal tersebut Tuan Su pun segera tertawa dan bertanya apakah Xiaoyan tahu siapakah Tuan Su. Tanpa melihat ke belakang Xiaoyan pun segera berbicara dengan suara yang datar. Xiaoyan berkata bahwa ia tidak peduli siapakah Tuan Su ini. Yang Xiaoyan tahu pada saat ini ia datang ke sini terlebih dahulu dan ingin membeli bahan obat ini. Melihat pelayan yang tidak bergerak kemarahan Xiaoyan pun mulai sedikit melonjak dan ia segera berteriak dengan dingin. Xiaoyan segera berteriak memerintahkan bocah itu untuk dengan cepat membungkus barang tersebut. Ente kadang-kadang ente mendengar teriakan Xiaoyan yang tiba-tiba wajah bocah itu pun seketika berubah menjadi sangat jelek. Ia menatap ke arah Tuan Su dan ia memang sepertinya benar-benar takut kepada Tuan Su ini. Sementara itu Tuan Su yang perlahan mendekat ke sebelah Xiaoyan pun segera bertanya apakah Xiaoyan benar-benar ingin melakukan hal ini. Xiaoyan bahkan tidak ingin bertanya siapakah Tuan Su ini. Di negeri ini bahkan tidak banyak orang yang berani merebut barang darinya. Hari ini remuan cabang biru ini akan dianggap sudah selesai. Ia akan memberi Xiaoyan 600 koin pola naga pada saat ini. Mendengar perkataan tersebut Xiaoyan pun akhirnya membalikan kelapanya perlahan dan mulai berbicara. Xiaoyan berkata bahwa ia akan menghancurkannya sampai mati dengan uang. Xiaoyan pun dengan hati-hati menyipitkan matanya ketika ia menatap Tuan Su ini. Amarannya segera muncul dan matanya sedikit memerah menyalah seolah ia akan membunuh seseorang. Tanpa berbicara Xiaoyan segera mengeluarkan semua koin emas dari cincin penyimpanannya. Xiaoyan segera membanting koin emas di atas meja ketika Xiaoyan berteriak 99 ribu koin emas. Tuan Su yang awalnya merasa sedikit ketakutan dengan tata pandingin Xiaoyan. Setelah ia melihat koin emas yang dikeluarkan oleh Xiaoyan, ia pun langsung tertawa terbahak-bahak. Ia pun segera berkata orang ini benar-benar udik ketika ia mengeluarkan koin emas. Ia pun segera berkata kepada pelayan tersebut bahwa ia akan membayarnya dengan harga 1100 koin pola naga. Pada saat ini Xiaoyan tidak tahu bahwa di kota Juxi, koin pola naga kebanyakan digunakan untuk membeli dan menjual barang. Sementara koin emas umumnya digunakan sebagai kembalian. Oleh karena itu ketika Xiaoyan mengeluarkan banyak koin emas, Tuan Su pun segera menemukan alasan untuk menertawakan Xiaoyan. Setelah Xiaoyan menyadari hal tersebut dan mendengar Tuan Su menawar dengan harga 1100 koin pola naga, kemarahan dan esmosi Xiaoyan pun benar-benar meledak. Dengan pemikiran di benak Xiaoyan, akhirnya benda seukuran manusia yang memancarkan cahaya terang segera mendarat di depan Xiaoyan. Itu adalah inti sihir bintang 6 yang telah diberikan oleh King Haoran. Xiaoyan benar-benar kehabisan uang di cincinnya dan satu-satunya yang ia bisa keluarkan adalah inti monster bintang 6 ini. Sementara itu melihat Xiaoyan yang tiba-tiba mengeluarkan inti sihir bintang 6, kerumunan pun seketika berubah menjadi gempar. Diskusi segera terjadi di antara semua orang yang hadir. Xiaoyan pun segera mendengar suara seorang pemuda yang berkata bahwa orang ini pasti anak dari keluarga besar yang datang ke kota Juxi untuk pertama kalinya. Jika tidak, mengapa ia datang ke sini dengan inti sihir bintang 6 untuk membeli bahan obat? Benda ini benar-benar sangat mahal jika ditukarkan dengan hal itu. Tak lama setelah itu, suara lain segera terdengar ketika ia memerintahkan pemuda tersebut untuk diam. Xiaoyan pun segera melirik kedua orang yang sedang berbincang-bincang itu. Dari kelihatannya, Xiaoyan seketika menyadari yang satu adalah tuan, sementara yang satunya lagi adalah seorang muda. Tuan yang masih muda ini mengenakan jubah abu-abu. Dari penampilan dan gesturnya, Xiaoyan seketika menyadari sepertinya pemuda ini adalah seorang pengusaha. Sementara itu di sisi lain pada saat ini, Tuan Su benar-benar sedikit terjengang. Melihat inti monster bintang 6 yang dikeluarkan oleh Xiaoyan, ia benar-benar terjekut. Ia tidak percaya bahwa bocah malang ini benar-benar mengeluarkan benda yang begitu berharga dengan santai. Yang harus diketahui adalah bahwa inti sihir bintang 6 ini jarang dimiliki bahkan di keluarga besar. Selain itu, harga pasarnya setidaknya 100 ribu koin naga. Pada saat ini, kesombongan dari Tuan Su tiba-tiba ditekan oleh Xiaoyan. Ia pun segera menggeretakan giginya menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh kebencian. Ia pun segera melambaikan tangannya dan membawa kedua pria paruh bayi itu segera pergi dengan putus asa. Melihat Tuan Su yang pergi, wajah bocah laki-laki itu pun membiru dan memerah. Namun, ia segera tersenyum kaku dan mengemas barang ke dalam kotak sebelum akhirnya menyajikannya ke depan Xiaoyan. Sementara itu, Xiaoyan segera melambaikan lengan bajunya dan mengambil koin emas yang berada di meja. Begitu juga dengan inti sihir bintang 6. Setelah menyimpan semuanya ke dalam cincin penyimpanan, Xiaoyan pun berbalik dan hendak pergi. Bocah tersebut pun buru-buru menyapa Xiaoyan ketika ia menawarkan obatnya. Xiaoyan melambaikan tangannya tanpa menoleh ke belakang dan segera berjalan. Bocah tersebut pun terus memanggil-manggil Xiaoyan hingga akhirnya sebuah suara segera menghentikan bocah tersebut. Xiaoyan pun menghentikan langkahnya dan menoleh untuk melihat ke arah bocah tersebut. Tak lama Xiaoyan pun mendengar sebuah suara yang akrab ketika suara tersebut meminta Xiaoyan untuk tetap di sini. Xiaoyan pun melihat pria berjubah abu-abu di hadapannya. Xiaoyan menyadari bahwa orang ini bersama dengan budaknya adalah orang yang tanpa sengaja memberitahu Xiaoyan tentang harga dari inti monster. Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia pernah melihat senior ini sebelumnya. Terima kasih telah mengingatkan Xiaoyan mengenai hal sebelumnya. Pria tersebut pun melambaikan tangannya dan bertanya bisakah Xiaoyan menunjukkan wajahnya dan berbicara. Xiaoyan pun sedikit mengerutkan keningnya namun ia tidak berbicara ataupun menjawab. Xiaoyan hanya menatap pria berjubah abu-abu itu dengan tatapan waspada. Xiaoyan tidak mengetahui niat pria berjubah abu-abu ini. Sementara itu melihat tatapan waspada dari Xiaoyan pria berjubah abu-abu pun segera memperkenalkan dirinya. Ia berkata bahwa ia bernama Li Shaolong. Ia adalah seorang asisten manajer rumah Lelang Dasang. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun segera bertanya apakah ada yang ingin senior bicarakan. Pada saat ini Xiaoyan sama sekali tidak bisa merasakan kekuatan pria berjubah abu-abu di hadapannya. Dengan begitu jelas kekuatan pria ini jauh lebih tinggi dari Xiaoyan. Xiaoyan pun bertanya-tanya apakah yang kira-kira ingin dibicarakan oleh pria ini. Mungkinkah pria ini menyukai inti sihir bintang 6 milik Xiaoyan. Sementara itu pria bernama Li Shaolong pun segera tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa ini bukan tempat untuk berbicara. Bagaimana kalau mereka menemukan tempat yang nyaman untuk berbicara. Xiaoyan pun berpikir sejenak dan menyadari bahwa Xiaoyan juga perlu tahu di mana tempat terbaik untuk membeli bahan obat. Selain itu pria berjubah abu-abu ini adalah asisten manajer dari rumah Lelang. Dengan begitu Xiaoyan bisa menanyakan semua hal kepadanya oleh karena itu Xiaoyan pun segera mengangguk. Sementara itu Li Shaolong pertama-tama memerintahkan para pengikutnya untuk pergi bekerja. Setelah itu ia mengelurkan tangannya ke arah Xiaoyan dan memimpin jalan. Singkat cerita keduanya pun sampai di sebuah kedai teh sebelum akhirnya duduk dan mulai berbincang-bincang. Li Shaolong pun segera bertanya dengan nada tenang apakah ini pertama kalinya Xiaoyan datang ke kota Juxi. Xiaoyan pun mengangguk setelah ia mendengarkan pertanyaan ini. Li Shaolong pun mengangguk sebelum akhirnya lanjut berkata tidak heran Xiaoyan membeli bahan obat di tempat ini dengan begitu tertarik. Selain itu Xiaoyan ini benar-benar membeli tempat di gedung itu. Menyadari hal tersebut Xiaoyan pun dengan sopan segera mengangkat tinjunya ke arah Li Shaolong. Xiaoyan pun segera bertanya apakah ada yang salah ketika Xiaoyan membeli obat di gedung itu. Li Shaolong pun segera tertawa dan berkata jika Xiaoyan membeli bahan obat di kota Juxi. Maka akan ada banyak varietes yang murah di distrik ini. Selain itu di tempat lain mungkin ketika para pedagang melihat orang asing maka harganya tentu saja akan menjadi lebih mahal. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun segera bertanya jika begitu permasalahannya bukankah Tuan Su juga membelinya di sini. Li Shaolong pun segera berkata bahwa bocah kaya seperti itu menginginkan perasaan tersanjung. Ia benar-benar berpengalaman di sini tetapi ketika ia pergi ke distrik dan dian tidak akan ada yang menyanjungnya. Xiaoyan pun akhirnya mengerti alasannya sebelum akhirnya Xiaoyan lanjut bertanya bolehkah Xiaoyan tahu apa yang ingin didiskusikan dengan junior ini. Li Shaolong pun segera menjelaskan niatnya bahwa ia melihat Xiaoyan ini membawa inti sihir bintang 6. Sepertinya itu dibawa ke kota Juxi untuk dijual. Sementara itu ia adalah asisten manajer dari rumah lelang oleh karena itu ia ingin bertanya kepada Tuan Muda. Apakah Tuan Muda tertarik mempercayakan rumah lelang dasang ini untuk melelang inti sihir tersebut? Menanggapi hal itu Xiaoyan pun segera menangkupkan tangannya ke arah Li Shaolong. Xiaoyan mulai berbicara dengan nada permintaan maaf kepada Li Shaolong. Xiaoyan berkata bahwa inti iblis ini juga merupakan harta karun dan ia tidak berencana untuk menjualnya. Menanggapi perkataan Xiaoyan Li Shaolong pun segera berkata untuk apa Xiaoyan mengeluarkan inti sihir bintang 6 ini sebelumnya. Jika begitu permasalahannya maka inti sihir bintang 6 ini bukan lagi dianggap sebagai harta karun. Xiaoyan pun segera berkata bahwa Xiaoyan baru saja kehilangan penglihatannya. Selain itu junior Xiaoyan bukanlah anggota keluarga besar. Mata Li Shaolong pun sedikit menyipit setelah ia mendengar kata-kata junior Xiaoyan. Ia pun segera memastikan apakah barusan Xiaoyan menyebutkan namanya adalah Xiaoyan. Apakah Xiaoyan adalah orang yang berasal dari Dizou? Xiaoyan seketika merasakan perubahan esmosi dari Li Shaolong dan segera menjelaskan bahwa ia berasal dari klan Xiaodari Dizou. Mendengar hal itu suara Li Shaolong pun menjadi sedikit bersemangat ketika ia mulai lanjut berbicara. Ia segera bertanya apakah ini adalah Xiaoyan yang mengembalikan token iblis darah ke klan iblis darah. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun seketika tiba-tiba merasa kagum dan bertanya-tanya bagaimana orang kota Juxi ini tahu tentang token iblis darah yang Xiaoyan kirinkan. Li Shaolong yang melihat keterkejutan di wajah Xiaoyan pun lanjut berbicara. Ia berkata agar Xiaoyan tidak perlu kaget seperti itu. Kelahiran kaisar iblis baru di menuadodi secara alami diketahui oleh semua orang. Selain itu tidak heran Tuan Xiaoyan bisa mengeluarkan inti sihir bintang 6. Li Shaolong pada saat ini dipenuhi dengan ekspresi kegembiraan sebelum akhirnya ia dengan cepat kembali ke sikap tenangnya. Ia lanjut bertanya bolehkah ia tahu mengapa Tuan Muda Xiaoyan datang ke kota Juxi? Apakah pada saat ini Shaolong dapat membantu Tuan Muda Xiaoyan? Xiaoyan pun segera menjelaskan bahwa Xiaoyan datang ke sini untuk menemukan klan Yao. Li Shaolong pun terkejut dan bertanya mengapa Tuan Muda Xiaoyan mencari klan Yao. Apakah Tuan Muda Xiaoyan berencana untuk mencari pembalasan dendam? Xiaoyan pun segera menjelaskan bahwa ia tidak datang ke sini untuk membalas dendam. Justru ia datang ke sini untuk meminta bantuan dari klan Yao. Xiaoyan pada saat ini membutuhkan metode kebangkitan jiwa untuk leluhurnya. Li Shaolong pun akhirnya mengaguk setelah mendengar penjelasan dari Xiaoyan. Ia pun segera berkata jika begitu permasalahannya maka Li Shaolong menyarankan Tuan Muda Xiaoyan untuk tidak mencarinya di kota. Sebelum itu apakah Tuan Muda Xiaoyan tahu Tuan Su yang baru saja berselisih dengan Tuan Muda Xiaoyan? Ia adalah putra dari klan Yao yang bertanggung jawab atas kota Juxi. Ketika Xiaoyan mendengar perkataan ini Xiaoyan pun langsung mengerti apa yang dimaksud oleh Li Shaolong. Xiaoyan baru saja menyinggung Tuan Su ini dan jika Xiaoyan pergi ke klan Yao untuk meminta bantuan. Bagaimana mungkin Xiaoyan akan dapat melakukannya dengan benar? Sementara itu melihat ekspresi pemahaman Xiaoyan Li Shaolong pun akhirnya tertawa. Ia pun segera berkata agar Tuan Muda Xiaoyan tidak perlu khawatir. Sejauh yang ia tahu Tuan Muda Xiaoyan harus pergi ke markas klan Yao yang berada di pegunungan Binan. Setelah mengucapkan perkataan tersebut Li Shaolong pun segera mengubah topik pembicaraannya. Ia pun lanjut bertanya tidakkah Tuan Muda Xiaoyan berencana untuk berjalan-jalan di sekitaran kota Juxi ini. Xiaoyan pun berpikir sejenak setelah ia mendengar pertanyaan dari Li Shaolong. Xiaoyan segera berkata bahwa ini adalah pertama kalinya Xiaoyan di sini dan Xiaoyan bahkan tidak tahu Xiaoyan akan kemana. Kota Juxi ini benar-benar sangat besar. Li Shaolong pun segera berkata bahwa kota Juxi ini memang sangat besar tetapi memiliki bahan paling melimpa dan informasi paling banyak. Tuan Xiaoyan harus tinggal selama beberapa hari untuk melihat-lihat. Adapun situasi khusus dari kota Juxi, Tuan Muda ini tidak perlu khawatir. Setelah mengucapkan perkataan itu Li Shaolong pun tidak menggerakkan apapun namun seberkas cahaya segera masuk ke dalam pikiran Xiaoyan. Banyak informasi segera tersebar di pikiran Xiaoyan sebelum akhirnya Xiaoyan mengangguk. Setelah banyak informasi yang masuk Xiaoyan pun segera pulih sebelum akhirnya Li Shaolong lanjut bertanya. Ia bertanya apakah Tuan Muda membeli bahan obat untuk menggunakannya sendiri. Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya Li Shaolong lanjut berkata jika begitu permasalahannya maka Tuan Muda Xiaoyan adalah seorang alkemis. Bolehkah ia tahu pada saat ini kelas berapa tingkat alkemis dari Tuan Muda Xiaoyan? Xiaoyan pada saat ini merasa sedikit malu ketika Xiaoyan menjawab bahwa pada saat ini Xiaoyan masih berada di peringkat 1 kaisar. Menanggapi hal tersebut Li Shaolong pun segera berkata Tuan Xiaoyan tidak perlu merendah. Seorang alkemis memiliki status yang sangat tinggi. Ia tidak tahu cara membuat obat tetapi menurutnya hal ini akan sulit tidak sulit untuk dikatakan. Xiaoyan pun terkejut karena ini pertama kalinya Xiaoyan mendengar argumen seperti itu. Kebanyakan orang mengatakan pemurnian pil obat adalah merupakan suatu proses yang sulit. Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia ingin mendengar lebih banyak mengenai hal itu. Xiaoyan sangat ingin tahu tentang apa yang dikatakan oleh senior dan ingin mendengar detailnya. Melihat Xiaoyan yang memohon akhirnya Li Shaolong pun segera berkata jika begitu permasalahannya maka mereka akan membicarakan tentang hal ini. Ia lanjut menjelaskan cara pemurnian obat tampaknya sangat sulit. Seorang alkemis yang baik juga telah memenangkan status yang tinggi tetapi setelah memikirkannya untuk menjadi seorang alkemis yang hebat ini tidak lebih dari 6 elemen. Yang pertama butuh bahan obat yang banyak dan asalkan memiliki banyak uang hal itu pasti akan mudah digapai. Sementara itu yang kedua seorang alkemis membutuhkan resep. Resep yang bagus tidak hanya akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Tetapi hal itu juga pada akhirnya akan menghasilkan banyak uang. Sementara itu yang ketiga seorang alkemis harus memiliki kuali obat yang bagus dan tidak hanya dapat mengurangi konsumsi. Tapi juga meningkatkan tingkat keberhasilan dan maju lebih cepat. Di sisi lain yang keempat seorang alkemis harus mahir dalam keterampilan pengendalian api. Sementara itu yang kelima seorang alkemis harus memiliki pengendalian kekuatan spiritual yang mumpuni. Jika tidak maka tidak akan dapat mempertahankan pemurnian untuk waktu yang lama. Sementara itu yang keenam pada akhirnya tentu saja seorang alkemis harus memiliki kekuatan yang kuat untuk bertemu dengan Peer Lightning. Mendengar penjelasan dari Li Shaolong Xiaoyan tiba-tiba merasa kagum padanya. Sebagai seorang alkemis Xiaoyan tidak pernah menyimpulkan semua ini. Namun orang yang berada di hadapan Xiaoyan ini yang mengaku ia tidak dapat memurnikan obat telah menyimpulkan dan menganalisisnya dengan sempurna. Xiaoyan pun diam-diam berpikir bahwa Li Shaolong ini benar-benar sangat berbakat dan tidak heran ia bisa menjadi asisten manajer rumah lelang. Xiaoyan pun diam-diam memuji dan mengangguk tanpa henti dan berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini telah diberi pengetahuan. Li Shaolong tidak terlihat berpuas diri dan masih menatap reaksi Xiaoyan dengan damai. Xiaoyan pun mulai memikirkan unsur-unsur ini yang disebutkan oleh Li Shaolong. Di antara ke enam unsur tersebut satu-satunya hal yang hilang adalah uang. Xiaoyan tidak memiliki uang dan hanya memiliki seribu koin pola naga di tubuhnya. Memikirkan hal ini Xiaoyan pun pada akhirnya mendesah pendek. Melihat Xiaoyan yang menghela nafas ekspresi damai Li Shaolong pun berubah secara halus. Ia segera bertanya mengapa Tuan Xiaoyan menghela nafas. Xiaoyan pun tidak menjawab pertanyaan tersebut dan mengucapkan terima kasih karena Xiaoyan sudah lama mengganggu waktu senior. Li Shaolong pun tersenyum sebelum akhirnya bertanya apakah Tuan Muda Xiaoyan memiliki rencana khusus. Xiaoyan pun segera menjawab bahwa ia akan pergi ke daerah dandian terlebih dahulu. Menanggapi hal tersebut Li Shaolong pun segera menawarkan dirinya apakah Tuan Muda Xiaoyan ingin ditemani. Mendengar hal ini Xiaoyan pun sedikit tersenyum dan menyadari bahwa itu hanyalah sebuah alibi. Tentu saja sebagai asisten manajer rumah lelang ia pasti tidak akan menyerah pada inti iblis bintang 6. Tetapi pada saat ini Xiaoyan tidak memiliki alasan untuk menolaknya sebelum akhirnya Xiaoyan pun mengangguk. Akhirnya keduanya pun segera keluar dan pergi menuju ke formasi lubang cacing. Di tengah perjalanan tiba-tiba Li Shaolong berhenti dan berkata kepada Xiaoyan dengan ekspresi yang sedikit serius. Ia berkata bahwa ia lupa memberitahu Tuan Muda Xiaoyan satu hal dan ini sangat penting. Demi keselamatan Tuan Muda Xiaoyan ia berharap Tuan tidak mengungkapkan identitas asli kepada orang lain. Xiaoyan pun terkejut setelah mendengar perkataan itu tetapi ia segera menyadari bahwa Xiaoyan benar-benar terlalu terkenal pada saat ini. Xiaoyan pun seketika menyadari bahwa peringatan dari Li Shaolong ini sangat baik dan Xiaoyan pun mengangguk. Pada saat ini Xiaoyan secara bertahap merasa sedikit lebih menyukai Li Shaolong di dalam hatinya. Singkat cerita mereka pun telah sampai di formasi lubang cacing. Setelah melakukan perjalanan mereka pun keluar dari pintu keluar lubang cacing di daerah dandian. Li Shaolong pun segera menjelaskan bahwa ini adalah tempat suci di hati setiap alkemis bernama Pill Hall. Sementara itu Xiaoyan menganggukkan kelapanya setelah Xiaoyan melihat kesekeliling dengan penuh kejutan. Xiaoyan berkata bahwa tidak heran memiliki nama Pill Hall karena ini benar-benar tempat yang sangat besar. Menanggapi hal tersebut Li Shaolong pun tertawa sebelum akhirnya bertanya karena saudara Xiaoyan berada di sini apakah ia ingin mendaftar untuk penilaian. Xiaoyan pun sedikit terkejut dan khawatir mengenai peringkatnya yang terlalu rendah. Xiaoyan bertanya-tanya apakah Xiaoyan akan diterima untuk pendaftaran di sini. Namun dengan semangat juang jiwa BLT Xiaoyan pun tidak peduli. Bagaimanapun Xiaoyan harus mencoba untuk kemajuan dirinya sendiri. Akhirnya keduanya pun berjalan dengan Li Shaolong yang memimpin menuju ke aula ujian dan pendaftaran. Xiaoyan dan Li Shaolong pun segera masuk dan menuju ke arah dua meja yang berada di tengah aula. Di kursi di belakang meja seorang lelaki tua sedang duduk bersila dan bermeditasi dengan mata tertutup. Sementara itu lelaki paru bayi lainnya tertidur di sebuah ruangan untuk membuat pill. Xiaoyan pun sengaja terbatu keringan hingga akhirnya lelaki tua itu pun pernah membuka matanya dan menatap ke arah Xiaoyan. Pria paru bayi lainnya pun segera bangun sebelum akhirnya segera membuka laci meja dan mengeluarkan buku registrasi. Ia pun segera bertanya apakah mereka ingin melakukan penilaian. Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya pria tua itu segera bertanya untuk satu orang atau dua orang. Xiaoyan pun segera menjawab bahwa ia akan melakukan pendataran sendirian. Pria tua itu pun menutup matanya dan berkata dengan dingin apakah yang satunya gak mau ikut. Sementara itu Lisa ulang menggelengkan kelapanya dan tidak berkata apa-apa. Ia segera berbalik dan berjalan menuju ke luar aula menunggu Xiaoyan di luar gerbang aula. Sementara itu pria tua tersebut segera bertanya kepada Xiaoyan berapa nilai yang ingin Xiaoyan uji. Xiaoyan pun segera menjawab bahwa ia ingin menguji tingkat kaisar. Pria tua tersebut pun lanjut bertanya ramuan macam apa yang akan diuji. Pada saat ini Xiaoyan hanya bisa menyempurnakan pil abadi. Oleh karena itu Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia akan memurnikan pil abadi. Pria tua itu pun segera mengambil berbagai bahan obat dari cincin di jarinya sebelum akhirnya memerintahkan Xiaoyan untuk pergi dan daftar terlebih dahulu. Xiaoyan pun segera bergeser ke arah pria parubaya yang berada di samping yang menanyakan siapakah nama Xiaoyan. Mendengar pertanyaan tersebut Xiaoyan tiba-tiba teringat nasihat dari Li Shaolong. Xiaoyan pun akhirnya segera memperkenalkan diri bahwa ia bernama Yan Xiao. Pria parubaya itu pun menuliskan nama Yan Xiao di buku register sebelum akhirnya berkata agar Xiaoyan membayar uangnya. Xiaoyan pun dengan santai bertanya bayar. Menanggapi Xiaoyan yang bingung lelaki tua itu pun segera memelototi Xiaoyan dengan agak marah. Ia pun segera bertanya mungkinkah bahan obat yang diberikan untuk penilaian ini benar-benar gratis. Xiaoyan pun mengelah nafas namun tidak marah sebelum akhirnya bertanya berapa biaya yang harus ia bayar. Pria itu pun segera menghitung-hitung-hitung-hitung sebelum akhirnya menetapkan harga 500. Xiaoyan pun segera meluarkan 500 koin emas dari cincin penyimpanannya dan segera menyerahkannya. Suara lelaki tua itu pun tiba-tiba naik ketika Xiaoyan menyerahkan koin emas. Ia pun bertanya apakah Xiaoyan pikir Xiaoyan di sini untuk membeli segelas air. Xiaoyan harus menggunakan koin pola naga untuk membayarnya. Xiaoyan pun tertegun ketika Xiaoyan menyadari bahwa ia harus membayar 500 koin pola naga. Xiaoyan pun akhirnya marah dan memelototi lelaki tua tersebut dan melepaskan naurannya. Xiaoyan segera bertanya apakah mereka di sini benar-benar untuk mencari uang. Lelaki tua itu pun meninggikan suaranya lebih tinggi ketika ia berkata bahwa ia memang menginginkan uang. Menanggapi hal itu suara Xiaoyan juga seketika menjadi lebih keras. Xiaoyan berkata bahwa saat ini Xiaoyan ingin mengikuti ujian. Xiaoyan membawa bahan obat sendiri untuk ujian. Menanggapi hal tersebut pria tua dan pria paruh bayah pun seketika tertawa terbahak-bahak. Ia pun segera berkata jika Xiaoyan tidak membayar maka Xiaoyan tidak bisa mengikuti ujian. Jika Xiaoyan membawa bahan obat sendiri itu juga tidak akan berpengaruh di dalam ujian. Mendengar hal itu Xiaoyan pun benar-benar marah hingga akhirnya dengan lambayan tangannya sepasang bahan obat pil abadi segera muncul di telapak tangannya. Xiaoyan segera berkata bahwa hari ini Xiaoyan harus mengikuti tes. Setelah berbicara Xiaoyan pun berjalan cepat menuju ruang alkemis yang berada di dalam. Pria tua dan pria paruh bayah itu pun melompat hampir bersamaan dan mencoba menghentikan Xiaoyan. Tetapi pada saat ini Xiaoyan begitu cepat sehingga pria paruh bayah itu kehilangan keseimbangan dan menabrak Xiaoyan. Xiaoyan pun segera melepaskan doki di dalam tubuhnya dalam sekejap. Api merah dan kuning segera menyembul keluar dari tanah untuk melindungi tubuh Xiaoyan. Pria paruh bayah itu pun langsung terlontar dan jatuh keras ke tanah. Pria ini tidak bisa mengalahkan Xiaoyan yang pada saat ini dilindungi oleh api surgawi. Sementara itu di sisi lain pria tua menatap dengan rakus api surgawi yang berada di permukaan tubuh Xiaoyan. Ia pun segera berkata beraninya anak laki-laki ini menyakiti seseorang di aula alkemis. Bersamaan dengan itu aura yang sangat kuat segera dilepaskan sebagai tanggapan dan bergegas menuju ke arah Xiaoyan. Aura tersebut segera mengelilingi Xiaoyan hingga akhirnya Xiaoyan pun tiba-tiba merasa tercekik. Pria tua itu segera berteriak siapapun yang berani melakukan kejahatan di aula alkemis akan dibunuh. Bersamaan dengan itu energi kuat yang berada di tangannya perlahan mulai mengembun. Energi tersebut pun segera menjadi pedang energi yang terkondensasi di tangannya. Energi pedang itu pun segera ditebaskan ke arah Xiaoyan dengan membawa gerakan yang mematikan. Pada saat ini Xiaoyan diselimuti oleh aura kuat dari lelaki tua tersebut. Xiaoyan tidak bisa bergerak dan hanya bisa merasakan niat membunuh yang ganas dari lelaki tua tersebut. Ketika cahaya ini melintas ke arah tenggorokan Xiaoyan pada saat yang bersamaan bayangan abu-abu pun segera melintas memeluk pinggang Xiaoyan. Bayangan abu-abu yang telah merangkul Xiaoyan pun segera melesat keluar aula dan menghilang di tangga dalam sekejap mata. Xiaoyan seketika merasakan bahwa Xiaoyan telah dibawa pergi dari aula penilaian dengan kecepatan yang sangat tinggi. Xiaoyan pun bergumam bahwa ini sungguh kecepatan yang sangat menakutkan. Xiaoyan benar-benar tertegung di dalam hatinya dan berpikir jika dibandingkan dengan kecepatan ini. Gerakan 3000 kilat dan langkah ledakan sepertinya tidak bisa dibandingkan dengan ini. Tak lama setelah Xiaoyan tertegung akhirnya sosoknya pun segera berhenti. Pada saat ini Xiaoyan sudah tahu dari auranya bahwa Li Shaolong yang menyelamatkannya. Xiaoyan pun segera berdiri tegak di tanah dan buru-buru berterima kasih kepada Li Shaolong. Sementara itu Li Shaolong segera menoleh dan menyipitkan matanya ke arah Xiaoyan. Dadanya pada saat ini terengah-engah tanpa batas dan ekspresinya yang tenang dan damai sebelumnya menjadi sangat dingin. Akhirnya Li Shaolong pun segera berkata apakah Xiaoyan benar-benar mencari kematian. Setelah selesai berbicara Li Shaolong pun segera menoleh dan pergi. Sementara itu Xiaoyan hanya bisa terdiam sebelum akhirnya mengikuti Li Shaolong. Xiaoyan pun segera menjelaskan bahwa mereka benar-benar terlalu menggeretak dan merampok orang. Menanggapi hal tersebut Li Shaolong pun segera berkata apakah ada yang salah dengan menggeretak Xiaoyan. Xiaoyan baru saja datang ke pilhal ini. Apakah Xiaoyan tahu betapa berbahayanya hal yang barusan? Orang itu memiliki kekuatan tahap akhir bintang 4 dan apakah Xiaoyan bisa melawannya? Berani sekali Xiaoyan mengeluarkan api surgawi di sana. Sementara itu Xiaoyan hanya terdiam mendengar penjelasan dari Li Shaolong. Bersamaan dengan itu ekspresi Li Shaolong sedikit membaik ketika ia berkata bahwa situasi ini sudah lama menjadi rahasia orang umum di daratan. Selain itu mereka yang datang ke sini untuk penilaian umumnya tidak terlalu kuat. Selain itu Xiaoyan hanya peringkat pertama oleh karena itu mereka berani menekan Xiaoyan dengan keras. Mereka juga harus berbagi rampasan uang ini dengan manajer. Jika Xiaoyan mungkin berada di peringkat keempat atau kelima mereka bahkan tidak akan berani menekan Xiaoyan seperti itu. Xiaoyan pun tiba-tiba menatap ke arah Li Shaolong dan bertanya apakah Li Shaolong sudah tahu semua ini. Li Shaolong pun segera berkata bahwa ia juga baru saja mendengar berita tentang ini. Xiaoyan pun terdiam dan mengangguk sebelum akhirnya menghala nafas. Tak lama setelah itu Xiaoyan menyadari sesuatu dan segera bertanya kepada Li Shaolong. Xiaoyan berkata bahwa Li Shaolong baru saja benar-benar begitu cepat dan rata-rata bintang 5 dodi tidak secepat itu. Mendengar pertanyaan dari Xiaoyan ia pun segera tertawa dan berkata bahwa kecepatannya memang bagus. Namun tak lama ia seperti teringat sesuatu sebelum akhirnya bertanya bagaimana Xiaoyan mengetahui bahwa Li Shaolong memiliki kekuatan bintang 5. Xiaoyan pun hanya menggaru kelapanya dan dengan jujur berkata bahwa ia hanya menebaknya. Li Shaolong pun hanya tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa mereka sudah hampir tiba. Tidak jauh di depan adalah pasar perdagangan pil. Akhirnya keduanya pun segera berjalan menuju ke pasar perdagangan pil. Akhirnya keduanya pun hanya menuju ke pasar perdagangan pil. Kedua ini sudah menjadiandingan tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa mereka sudah segera tinggi. Jangan lupa untuk di depan adalah pasar perdagangan pil. Terima kasih.